Hai guys, kembali lagi bersama Andrew dan Maria di Cikindut Oke guys, kali ini kita mau nge-review salah satu makanan yang dulu tuh sempet viral dan kita tuh pengen nyobain ini Cuma sekapan hari tuh sudah sempet ya kesini, tapi kita tuh kayak kehabisan stok minyak gitu guys Akhirnya itu kita mengurungkan niat dan akhirnya sekarang ya kita nyobain lagi kesini Dan kita coba cek ya apakah kita bisa mendapatkan porsinya itu ya bisa nyobain makan disini guys Jadi ini nama tempatnya adalah Prop Nudel Bar Ini untuk parkirannya sendiri ini kalau mobil tuh menurut gue agak susah ya Tapi untuk motor, wah pasti ada gitu guys Jadi kalau mobil itu mungkin kayak parkirnya itu di bengar jalan gitu guys Nah guys, jadi kita mau cek ya apakah tempatnya itu ada dan minyak itu tersedia gitu guys Takutin nanti gak kedapatan lagi ya Langsung aja kita ke tempatnya ya guys ya Let's go Nah guys, jadi makanannya udah dateng nih guys Kita pesen banyak ya Kalap gak ya? Iya, jadi kayak pas liat penuhnya itu ya kayak wah ini macamnya itu bayar banget Dan juga kayak dari ini ya foto-fotonya itu kayak menggoda semua gitu Jadi kayak jangan kalap ini kita pesen lagi guys Jadi kita ada pesen 4 makanan yang berat gitu ya sama 3 makanan ringan Enggak, sebenernya ini gak berat juga gitu sih Termasuk yang ringan gitu guys Ya jadi yang pertama itu kita ada pesen namanya krimi bakmi guys Terus yang ada di depannya ibu ini itu adalah bakmi ayam gitu guys Bakmi ayam jamur Kalau yang di depanku ini juga ada nasi yakiniku ya guys Jadi selain mie dia juga jual yang rice bowl gitu Dan itu dagingnya itu beef ya guys ya bukan yakiniku ayam gitu ya enggak Terus yang ini itu namanya hot and sour dumpling gitu guys Terus yang di depannya ini itu adalah hakau Terus itu ada siomai sama yang ini itu Gyoza Gyoza yes Jadi kita pesennya wakil guys Mbaknya ini jadi yang di depannya Jadi yang di sini itu semua itu halal ya guys ya Jadi gak ada babi ya sama sekali Di sini itu komponennya ayam sama sapi aja gitu guys Koncondut mari makan Ya guys langsung aja kita cobain yang mie nya ya Mie ayam jamurnya ya guys ya Soalnya ini tuh kayak menu taman ya di sini gitu Soalnya mie gitu ya Probe noodle gitu Dan untuk ayam jamurnya sendiri dia ini ukuran yang sedang-sedang gitu ya guys Terus untuk korsinya sendiri itu Ini mangkuknya dalam banget guys Jadi otomatis secara korsi itu dia lumayan banyak Dan untuk ayam jamurnya dia itu ayam itu gede-gede Kayak gini guys Sak balok-balok gitu Tapi dia pake dagingnya itu daging dada gitu ya guys Yes Terus ada sayurnya juga Terus juga ada telurnya ya Telur Pangsit itu pak Oh pangsit Bisa kapan ini pangsit dari telur Iya jadi ada pangsit basahnya juga guys Itu selengkap lah Coba kita tambahin kuah sedikit ya guys ya Boleh-boleh Ini kita dikasih kuah ya Dari ini agak bercampur sedikit Mungkin sama ini ya bumbu ayam jamurnya Ini warna yang basah Oke kita cobain Tentang Pertama kali makan ini minyak itu langsung cukup senang sih karena rasanya itu enggak pelit ya, jadi dalam mie itu juga kebalut gitu loh, ambil bumbu ayam jamur itu, soalnya kan biasanya itu cuma ada di topping, ternyata ini sampai menyambur di mie gitu loh, kenyal juga mie ini, saiznya itu menurutku sudah cocok ya, cukup gitu, untuk rasa ayam jamur ini kayak lebih dominan gitu loh, jadi ini mie ayam jamur yang menurutku paling cocok sih, cocok disebut mie ayam jamur, tapi biasanya ada yang enggak mirip loh, mie ayam jamur itu, kesel lah, itu rasanya sedih kalau pas dicampur, itu sudah kayak kerasa manis, cuma itu mungkin manisnya itu dari ayam jamurnya gitu kan, tadi aku sempat denger orang sebelah mesen mie, jadi diomongin sama waiter saya bilang, sorry kah mie nya udah habis gitu, gila, padahal baru jam makan siang ya, ini barusan kayak sekitar jam 1, jam 12 ke jam 1 gitu, tapi ini minus habis, lah kok bisa, namanya ini disini kita pasti makan, sekarang itu jam makan siang ya, di situ itu rame banget, dan full tempatnya, jadi kayak, oh boleh ya, sebenarnya sih pada hari kita itu tempatnya disini juga, mau review gitu, tempatnya, mie nya itu habis, dan itu harus kayak memboostok dari ini ya, memboostok dari Polsat gitu, kainnya sendiri walaupun dada, tapi ini ya, kerasa bumbunya meresap, hmm banget, tadi aku merasa coba itu, bila rasanya itu di dalam, aku langsung jus ini, aku keluar gitu loh, dan itu rasanya ayam dadaannya itu, ya memang keras ayam dada, biasanya kan rado alat ya, cuma, yang ini rado-anak kenyalnya sedikit gitu loh, lanjutnya kita mau nyobain yang creamy bak mie ya, ya berasa apakah ini menu nya, bakalan sama ya, kayak yang di Marugame, Marugame kan lumayan terkenal ya, ada yang bumbunya dia, dia meniakan bunarannya, ini, sorry ya guys ya, karena kita udah nge-shootnya, cukup lama ya, jadi ini mie ini kayak, mangkok ya, benduk ya, ini sama kayak kalian ya, dibekali indomie sama emang-emang kalian, terus dimakan pas makan siang sekolah, ya, tetaannya mirip kayak bekal kamu, gitu, untuk lauknya sendiri, ini kalau di, mangkoknya, itu ada, ini ya, kayak slice of beaconsnya, beef gitu, terus ada kayak, telur-teluran, ikan gitu, sama creamy nya ini tadi itu, di atas itu kayak, full gitu ya, banyak banget, oke, kita langsung cobain mie nya, cancang, yang panjang, menghidang, menghidang, koyan bu, koyan bu, koyan, mak sayangnya, karena tadi itu ya, kita makannya gak telak, ya, ya bener, dan dia itu, ada rasa asinya sedikit, ketika ada manisnya juga, udah, itu kayak, oh, nah, juga juicy dan mie ini, itu kenyal ya, sama mie ini sih, porsi ini cukup banyak ya makan segini satu orang rasanya mentok kita coba dagingnya wah memang dagingnya cocok sih menurutku ya temen wah ini perfect ini nunggu anda datang disini mencoba ini wah tadi aku awalnya pas datang kelihatannya kelihatannya wih mangkuknya kecil ternyata itu ya memang mangkuknya kecil tapi ya itu dalam gitu jadi kayak secara positif dan ini aku dari tadi kayak nyokotu kelotuk-kelotuk apa sih ternyata telur ikan ini loh gila kombinasi ini kayak nano-nano langsung ya kita lanjut ke yang kecil-kecilnya dulu gimana bu oke kita nyobain hakau dulu kalau ibu seneng hakau udang satu baginya ini tuh dapet tiga ya tiga hakau gitu langsung kita cobain canceng hmm untuk hakau ini sendiri ini menurutku itu udah cukup enak ya karena dia itu di dalamnya itu udah ada minyak wijani terus udangnya itu cukup banyak untuk potongan dari udangnya itu cukup besar-besar dan ya memang ya seperti yang saya main dulu cuma sayangnya itu kurang bagian uang yang di dalam atau selanjutnya kita cobain yang dumpling ya giosanya dulu ya guys ya tadi ini giosanya satu pering itu isi 3 hmm oke ini di atasnya biji-bijiannya wakak banget ya iya sama ada kayak parsley ya ada hijau-jauhnya gitu terus ini giosanya itu kayak ini ya di tepan gitu ya iya ada digorengin dikit ya di bawahnya gitu iya langsung kita cobain cincang-cang wah emang di bagian atasnya ini minyaknya cuma cukup banyak sih menurutku ya terus pas digigit wah ternyata ini dagingnya itu daging sapi gitu ya jadi rasanya kayak daging yakiniku gitu dagingnya juga banyak dan kulitnya itu nggak atas gitu dia itu kayak posi dagingnya itu buahnya banget dia usahnya ini dia itu kayak kulit warna gios banget sih menurutku untuk siomene sendiri ini kita dapat empat misis gitu ya guys ya jadi ini siomene itu kulitnya itu juga kincang warna kuning ya biasanya itu warnanya nggak kuning gitu menurutku lehek guys kita cobain ini menurutku ini rasanya berani banget ya ya itu full of daging ayam gitu ya ini nggak main-main ya jadi itu daging itu full banget banyak banget terus ya itu rasa tiap dalemi ayam itu kok ada minyak wijen itu itu rasanya enak banget guys terus dagingnya terus dagingnya empuk juicy tambahin minyak wijen itu pasti nggak suka menurutku itu ini lebih enak rasanya daripada akun ya yang menurutku pribadi gitu dagingnya tuh aku suka sih teksturnya karena dia itu kayak ada potongan daging ayamnya gitu jadi kayak dia itu nggak bener-bener blender halus itu enggak jadi kayak bener-bener ada masih teksturnya terus dia itu terasa itu cuma mungkin memang kurangnya itu kurang juicy aja sih oh kurang juicy oh wow tadinya itu agak dry tapi overall itu enak sih bener masih lebih enak kalau dilihat dari revie-nya orang sebenarnya yang merekomendasikan untuk nyobain hot shower gambling dan ini tuh dilihat dari atas tuh kuahnya sendiri ini warnanya kayak kayak emala gitu ya mungkin ya tapi dia itu lebih bening terus potongan cabai ini juga cukup banyak ya dan ini minyaknya lumayan tepul sih mas yes benar sekali sampai jumpa maka maka kabar bu cukup jebakan man-man ya jadi dia itu rasanya kok karena apa ya ngomongnya asin apa kejut ya kejut ya kejut dan juga ada petisnya gitu ya jadi tadi pas makan itu nggak ada tersedak sama iya rasanya itu ya emang kayak petisnya itu lumayan tersedak jadi kayak sakit banget cuma yang mungkin kalian mau makan ini hati-hati aja hmm untuk dumplingnya sendiri ini menurutku kuahnya itu bisa nyambur ya sama dumplingnya jadi rasa dumplingnya itu juga terasa ada kejutnya juga terus kulitnya itu juga ini ya lembut dan dagingnya itu nggak ya nggak seberapa gede sih menurutku karena dagingnya itu ya nggak kecil terus dagingnya itu juga gigi itu enak kalau aku sendiri sih mungkin kurang cocok ya jadi 5 penduduk kalian yang suka makanan itu kayak kecut pedas kan kalian bisa pesan ini hmm pesan yang hot and sour yes oke kita sudah di penghujung acara beef yakiniku gitu ya guys ya dan ini untuk nasi sendiri wah kayak sih nasi nasi banyak dan dia ini untuk dagingnya kalau dari sekilas ngeliatnya sih kayak ini perbandingannya nggak sepadan gitu ya untuk dagingnya ya terus di atasnya itu kita dapat telur ceplok 1 sama kulit pangsitnya itu 2 gitu guys kita cobain tanjang mungkin ini di saat ini ya guys ya ini jujur banget ya menurutku ini yakiniku ini asin sih kayak udah dimasuk di tingkat asin karena pas dicokot itu langsung kayak asin itu keluar kabel gitu ya terus untuk daging yakiniku ini sendiri ini kayak kayak mungkin apa ya pinggirannya terlalu terlalu panas ya pas masak itu jadi ini kayak agak kering gitu loh pas adika gigit malah kriuk gitu kaget tau kok kriuk tapi kalau aku lupa sendiri kalau menu nasi sama mie aku rasa prefer yang mie gitu ya kejauh karena macam mie nya itu mebarnya ada lebih nano-nano aja dan mie ini aku suka sih oke guys saatnya penghabisan nah guys jadi kita udah selesai ya makan di prop noodle bar ini ya guys yang menurut kami ini makanannya wajib kalian coba dan ini tuh rasanya menurutku ya hampir perfect sih menurutku ini ya ya dan untuk kisaran harganya sendiri juga gak terlalu mahal sih guys jadi untuk porsi juga mengenyangkan rasa enak dan harganya juga pas gitu guys ya jadi sekian video kita kali ini jangan lupa untuk saksikan terus video dari Cikindut setiap hari minggu sampai siap malam dan jangan lupa pencet tombol like subscribe dan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video kita selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Cikindut bye bye